First final on Florence Hall for this team, special, special, special night. Couldn't be proud of everyone in the world. Berkat motivasi Ronaldo, Tane lolos melaju final Euro. Sebelum pensiun, Ronaldo putuskan bakal main bareng Messi. Harry Kane mencetak rekor usai ikut membawa Inggris melaju ke final Euro 2024. The Three Lions menang 2-1 atas Belanda dalam laga semifinal di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman pada Kamils, 11 Juli 2024 dini hari. Harry Kane punya peranan dalam keberhasilan squadnya. Pada menit ke-18, Harry Kane mencetak gol menyamakan kedudukan lewat tendangan finalti. Inggris kemudian memenangi laga lewat gol Oli Fadkins pada menit ke-90. Gol di laga melawan Belanda menorehkan rekor pribadi untuk Harry Kane. Capaian ini menyejajarkan nama Kane dengan sejumlah bintang sepak bola seperti Legenda Jerman, Miroslav Klose, Gerd Müller, dan Jürgen Klinsmann, serta bintang Portugal Ronaldo. Sementara itu, mantan gelandang Portugal, Pedro Mendes, menyarankan Ronaldo untuk bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami. Mendes ingin melihat kedua pemain tersebut sebelum mengakhiri karirnya. Mendes berpikir akan sangat menyenangkan melihat Ronaldo bermain bersama Messi di Inter Miami. Namun dia sadar hal itu akan sangat sulit terjadi. Jika Ronaldo bergabung dengan Inter Miami, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi para penggemar dan luar biasa bagi sepak bola di Amerika, kata Mendes kepada Boyle Sport. Itu berarti bahwa dua pemain terbaik dalam sejarah dan masa depan sepak bola, Ronaldo dan Messi, akan mengakhiri karir mereka bersama-sama yang akan menjadi mimpi yang mencari kenyataan. Namun, saya tidak dapat melihat hal itu terjadi. Itu akan sangat sulit. Ujannya, Ronaldo saat ini sudah berusia 39 tahun. Mendes melihat kembali ke Sporting Lisbon akan menjadi akhir yang indah bagi Ronaldo. Buat Bappe menangis Lamine Yamal persembahkan kemenangannya untuk Ronaldo. Duel Spanyol versus Perancis digelar Allianz Arena, Unic-Rabu 10 April 2024, dini hari. Lafuria Roja menang 2-1 untuk menyegel tiket ke final Euro 2024. Pertandingan Spanyol melawan Perancis disebut-sebut sebagai final Wondergate Eropa yang sebenarnya di mana. Laga itu mempertemukan antara Bappe dengan Lamine Yamal. Ditambah lagi, keduanya adalah pemain yang sama-sama mengidolakan Ronaldo. Maka tak heran dalam permainannya itu, mereka saling adu sikut untuk menunjukkan ketajaman masing-masing. Namun akhirnya, dalam laganya ini, Yamal berhasil membobol gawang Perancis pada menit ke-21. Bintang muda Barcelona itu mencetak gol lewat sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Gol ini seolah-olah sebagai balas dendam Yamal, Mbappe untuk idolanya Ronaldo. Sebelumnya, Mbappe dalam laganya Portugal versus Perancis. Ia seolah-olah sombong di depan Ronaldo dengan melakukan selebrasi secara langsung. Saya sangat menghormatinya, saya hanya bisa memujinya seiring berjalannya waktu. Saya beruntung bisa bertemu dengannya, berkenalan, dan mengenalnya. Kami sudah berhubungan? Dia mengikuti kehidupan saya, memberi saya banyak saran. Bena-bena melawannya selalu menjadi suatu kehormatan terpas dari apa yang terjadi setelahnya. Dia akan menjadi legenda sepak bola. Tentu saja kami berharap dia tidak terlalu gembira, dan kami akan mencapai semifinal. Kata Mbappe dilansir dari Daily Mail. Setelah kekelahan ini, Mbappe pun terlihat seolah-olah menyesal karena sebelumnya ia sangat yakin. Perancis akan memenangkan Piala Euro 2024. Lamine Yamal yang memang bermain di Barcelona, ia sempat beberapa kali berkata bahwa ia sangat menghormati Ronaldo. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.